Oke, gue buka video ini dengan sebuah statement yang cukup bold dari gue Bahwa semua graphic card itu bisa buat gaming Semua graphic card bisa buat gaming Asal kita intro dulu Bersyukur, itu kuncinya Pada saat kita bersyukur dalam hidup, kita tidak akan pernah merasa kekurangan Dan selalu menikmati apa yang kita punya Begitu juga dengan gaming Bersyukur, gamenya masih bisa nyala Bersyukur, masih main di resolusi 480p Padahal monitor kalian sudah 1080p Bersyukur, graphicnya masih kelihatan walaupun kalian main di lowest setting Bersyukur, masih bisa dapat frame rate yang playable 24 fps Walaupun kadang-kadang drop sampai 20 fps Lagi yang mau resolusi 4K atau 480p Setting ultra atau lowest 300 fps atau 24 fps Story game tersebut akan tetap sama Endingnya akan tetap sama Element of surprise-nya akan tetap sama Jadi berbekal keimanan, rasa syukur, dan kerendahan hati Gue memberanikan diri untuk mereview graphic card ini Digital Alliance ATX1050 Terima kasih telah menonton! 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 Oke, sedikit pelajaran sejarah dulu soal graphic card ini ATX 1050 ini keluar sekitar tahun 2008 Jadi sekarang umurnya sudah sekitar 10 tahun Spesifikasinya RV410 Graphic Processor 8 Pixel Shaders 8 ROP Units 8 Texture Mapping dan Support DirectX 9 128 MB DDR 400 MHz Core Clock Dan Memory 200 MHz By the way gue tadi gak tau itu maksud dari speknya apa Yang pasti gue sebutin supaya kayak reviewer-reviewer lain Oke tadi kita ngomongin speknya Sekarang kita ngomongin desain Kalau lo liat graphic card ATX 1050 ini Beuh gila Graphic cardnya berani Garang Menantang maut Gue selalu suka desain dari graphic card-graphic card jadul PC bijet lanjang Heatsinknya kecil Fannya juga kecil Backplate Ah apa itu backplate? Cih Nah fan yang kecil Heatsink yang kecil Yang muternya kenceng banget ini Berguna buat kalian yang Mau gaming Tapi kalian gak suka dengan Suasana gaming room yang sepi Nah Graphic card ini cocok Buat kalian yang Kalau misalkan mau gaming Tapi gak suka yang sepi Pengen ada sedikit suara-suara Suara-suara kayak Ada kapal jet mungkin Nah graphic card ini Cocok buat kalian Soal konektor Wuh lengkap Jangan main-main VGA DVI Dan TV out Jadi buat kalian yang mau nyolokin VGA ini ke TV Nah bisa juga Mantep Apalagi TV tabung Beuh top abis Oke nextnya ngomongin harga Terus terang Gue gak dapet informasi Berapa dulu harganya ATX 1050 ini Pada saat keluar 10 tahun yang lalu Tapi dari hasil riset Kecil-kecilan di beberapa marketplace Gue menemukan ATX 1050 ini Di Bukalapak Dijual dengan harga 60-80 ribu rupiah 60-80 ribu rupiah Nanti akan gue sertakan juga Linknya di deskripsi Dan screenshotnya Mungkin di sekitar sini Akan gue sertakan juga Seller yang ngejual Graphic card ini Dengan harga 60-80 ribu rupiah Hmm VGA dengan harga 60-80 ribu rupiah Kita berani tes Buat gaming gak ya Eits Dengan berbekal Rasa syukur Kerendahan hati Dan keimanan Seperti yang tadi gue sampaikan Gue berani-berani aja Buat tes Graphic card ini Buat gaming Rig yang gue pake Buat ngetes VGA ini Adalah rig utama gue Intel Core i5-4570 RAM 8GB Sebagaimana tes-tes VGA Jadul lainnya Video ini Bukan Rekomendasi Apakah Graphic card ini Recommended buat gaming atau enggak Berapa FPS yang didapet Dan segala macem Tapi lebih ke eksperimen Apakah VGA Jadul ini Masih bisa handle gaming atau enggak Nah jadi gue akan cobain Game-game di library gue Baik itu library Steam Atau library GOG Atau GOG Dan kita lihat Mana game yang jalan Mana yang fail Dan apabila game tersebut jalan Gue akan berusaha Supaya mendapatkan experience Sesmooth mungkin Means apabila resolusinya Perlu turunin ke 80p Ya akan gue turunin Atau graphic settingnya Diturunin ke paling lowest Ya enggak apa-apa juga Kita lihat gimana Caranya supaya VGA Jadul ini Bisa handle game Sesmooth mungkin This would be interesting Oh iya Semua game akan gue tes Di Windows 10 Which is sebenarnya ATI atau AMD Udah enggak support lagi Driver untuk X1050 ini Di Windows 10 Tapi hasil dari Sedikit-sedikit browsing Sedikit-sedikit reset Baca sana sini Akhirnya gue menemukan Driver yang pas So gimana Performa gaming Dari VGA Jadul Harga 60-80 ribu rupiah ini Mari kita lihat Sama-sama Nyoh Oke karena ini Grafikat Jadul Yang nongol Sekitar 10 tahun lalu Jadi untuk tes gelombang pertama Gue jalanin game-game Yang agak lama Rasionalnya Game agak lama Pasti secara spek Requirementnya juga Enggak gitu gede Hasilnya Half-Life 2 Mampu jalan di resolusi 720p Dengan frame rate Sekitar 30-40 fps Lalu game ringan Kayak Neighbor from Hell Lancar jaya Enggak ada kendala Selanjutnya game-game keren Yang dulu gue mainin Di PS1 Yaitu Hitman Silent Assassin Lancar jaya Sementara sequelnya Hitman Contract Gue harus nurunin Ke resolusi 800x600 Untuk bisa main Dengan lancar But still Mau apapun resolusinya FPS nya Selama playable Hitman series ini Salah satu game Yang gak boleh dilewatin Terakhir Game strategi Yang agak jadul juga Yaitu salah satu Seri dari The Settler Tepatnya The Settler Rise of an Empire Ini juga bisa lancar jaya Di resolusi 800x600 Selanjutnya gue ngetes Game-game strategi Dan simulasi Yang lumayan baru Dengan rasional bahwa Biasanya game-game ini Gak begitu demanding Secara grafik Yang pertama Democracy 3 Secara ini game Grafiknya cuma tulisan Sama ikon-ikon doang Kayaknya udah pasti lancar Dan prediksi gue bener Game ini bisa jalan Dan lancar jaya Di resolusi 1080p Selanjutnya gue coba Banish Game survival Level strategi Yang secara file size Kecil banget Dan kayaknya Gak terlalu demanding Juga secara grafik Mampu jalan di 30-40 fps Walaupun resolusi Gue turunin ke 480p Nextnya Tes game Yang gue lakukan adalah Game-game Yang secara grafik Kayaknya enteng Entah itu 2D doang Atau game-game Platformer Hasilnya lumayan Mengwujudkan gue loh Di beberapa game Yang gue kira Bakal jalan Ternyata mengalami masalah Seperti Firewatch Geometry Dash Shadow Tactics Blade of the Shogun Bahkan Timberman Timberman aja gak jalan Semuanya Well Ya berhasil jalan sih Gak error atau apa Tapi semuanya mengalami Artifak di grafiknya So It's not playable at all Sementara game seperti Pac-Man Championship DX Dan game Dev Tycoon Bisa jalan Dan lancar Yaya Tapi Kalau gak fullscreen Maininnya Nah itu dia Hasil tes gue Untuk grafikat ini Yang keluar 10 tahun lalu Dan sekarang Harganya 60-80 ribu Di Bukalapak Dan mungkin Marketplace-marketplace Selain Apakah gue merekomendasikan Grafikat ini Ya tentu aja Enggak Ini cuman eksperimen Gue mau lihat Performanya Kira-kira Grafikat yang keluar Agak jadul 10 tahun lalu Dan sekarang Harganya murah Ini Ini kira-kira Kalau dihajar Gaming Sekarang Kayak gimana Itu eksperimen Kecil aja Oke Nah Kalian ada rekomendasi Mungkin Grafikat jadul apa Yang nextnya Akan gue tes Atau Prosesor jadul apa Yang nextnya Mungkin gue tes Mungkin GTX 750 Ti The Legendary GTX 750 Ti Atau mungkin Prosesor nya Pentium G3258 Gak tau Kalau kalian punya ide Silahkan tulis Di kolom komentar Atau kalian punya link Dimana gue bisa beli Prosesor-prosesor Atau VGA-VGA Legend Tersebut Nah tulis juga aja Di kolom komentar Nih bang Beli ini nih bang Disini linknya Kayak seru nih Buat di tes Taruh di kolom komentar Seperti biasa Klik like Kalau kalian suka Video-video kayak gini Gue nge-review Komponen-komponen jadul Gue nge-review Komponen-komponen Yang pernah menjadi legenda Silahkan klik like Tapi kalau gak suka Bisa di-like kok Oke Follow semua sosial media Tangan Blang Cek blog gue Tanganblang.com Cek link di deskripsi Untuk informasi Lu beli lanjutkan video ini Thanks for watching I'll see you next time Hey I'll see you next time